Bantuan logistik berupa makanan dan peralatan sekolah dari Kementerian Sosial bagi pengungsi konflik di Duga, Papua, senilai 3,6 miliar rupiah ditolak para pengungsi. Selanjutnya, bantuan akan diserahkan oleh pemerintah Kabupaten Duga. Penolakan ini dilakukan saat Kementerian Sosial RI mendatangi posko pengungsi untuk menyerahkan bantuan. Namun, pengungsi menolak bantuan tersebut dengan alasan tidak jelas. Kasubnit, perlindungan sosial korban bencana ekonomi Kementerian Sosial RI sangat menyayangkan penolakan tersebut. Menurutnya, bantuan yang akan diberikan adalah bentuk bantuan negara terhadap para pengungsi karena banyak yang mengalami kelaparan dan anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Meski tidak sempat menyerahkan bantuan karena mendapat penolakan, Kementerian Sosial RI terus berupaya untuk menyerahkan bantuan tersebut melalui Dinas Sosial Kabupaten Duga. Bahwa informasi-informasi yang kami peroleh, para pengungsi tersebut kelaparan, para pengungsi tersebut terlantar, dan sebagainya. Nah, sehingga menjadi pertanyaan besar bagi kami pada saat kami membawa dan ingin menyerahkan barang-barang bantuan tersebut kepada para pengungsi yang di dalamnya berisi barang-barang permakanan, barang-barang sandang, dan beberapa perlengkapan-perlengkapan seperti permainan anak lainnya, terjadi penolakan.